Tribun harus aksi demonstrasi di depan kantor Bawas Lukolaka Provinsi Sulawesi Tenggara berujung Rijuh. Sementara itu polisi menangkap salah satu demonstran diduga sebagai provokator. Sedangkan aksi demonstrasi yang berujung Rijuh sempat terekam kamera awak media Tribun Yusultra. Terkait hal tersebut informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Yusultra. Adrian Adnan Soleh silakan untuk kelaporan legapnya. Baik Adnan, terima kasih. Saya Tengok Pone dari Tribun Siterat Lukolaka. Aksi demokrasi di depan kantor Bawas Lukolaka Provinsi Sulawesi Tenggara Yusultra berujung Rijuh. Sementara itu polisi menangkap salah satu demonstrasi yang diduga sebagai provokator. Sedangkan aksi demokrasi yang berujung Rijuh sempat terekam kamera awak media Tribun Yusultra. So, aksi ini berlangsung di kantor Bawas Lukolaka, yakni di Kelurahan Lamokato pada Senin 2 Desember 2024, sekitar pukul 12.45 WIB. Ketika-ketika ini bermula saat masa aksi berkumpul di depan kantor Bawas Lukolaka, para demonstrasi menuntut laporan netralisasi ASN segera ditindaklanjuti. Namun, Ketua Bawas Lukolak Patmawati tak kunjung keluar, membuat masa aksi mulai berteriak. Ketika kepolisian coba menangkan pendemo, mata aksi mulai melakukan perlawanan dengan melempar batu ke arah polisi. Hingga beberapa anggota kepolisian Polres Tolaka mengalami luka di bagian tangan, wajah, hingga akibat marah batu. Saat mencoba mengamankan demonstrasi, pun tak luput tak kena batu, ucapnya KFRNPP. Beberapa anggota yang terkena telah dilarikan di RS, berjaya tambahnya. Usai demonstrasi, Kapolres Kolaka atau BP Yosa Hadi menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang. Dia mengucapkan, kami kejaran Kapolres Kolaka mengucapkan terima kasih. Kami memastikan keamanan dengan ketibat kolaka, ucapnya. Diketilah Pak Bukal Buatnya, aksi yang bisa timbul, menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat kolaka. Asyosa Hadi menyambut Kapolres Kolaka akan memberikan jaminan, keamanan, dan kenyamanan. Dia pun mengatakan, agar seluruh masyarakat kolaka tetap tenang, dapat beraktifitas, dan merasa aman tinggal di kolaka, tambahannya. Dia pun mengajak seluruh pekotong, keserakatan, merintah, teknik poli, bersama-sama. Energi menjaga, dan ketibat di Kabupaten Kolaka. Usai memberikan himbawan, Kapolres Kolaka beserta jajarannya, melakukan patroli besar-besaran untuk menjaga keamanan Kapolres Kolaka. Baik, adilah, justru saja yang saya sampaikan, saya terserah. Soalnya saya berikut, selamat menikmati kolaka. Baik, terima kasih untuk informasi legapnya silakan bertugas kembali. Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara bersama AKBP Yosa Hadi selaku Kapolres Kolaka. Berikut untuk tayangannya. Kami dari jajaran Polres Kolaka menyampaikan terima kasih dan sekaligus sembuhan pada masyarakat kita, kolaka yang sudah menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kolaka ini. Saya harapkan sekecil apapun aksi ataupun gangguan keamanan yang bisa menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, insya Allah kami dari Polres Kolaka akan memberikan jaminan keamanan agar masyarakat kolaka tetap bisa beraktifitas, tetap bisa merasa aman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.